Halo guys, gue disini Papilo Gaming, pada pembahasan kali ini gue akan membahas mengenai sebuah game jadul yang pernah gue bahas sebelumnya, yaitu Counter Strike. Nah, untuk pembahasan di video ini nih, gue akan lebih berfokus ke sebuah game Counter Strike dengan versi yang jadul. Lalu apa yang akan kita bahas pada game Counter Strike yang jadul ini? Di balik kepopuleran dari game Counter Strike yang mewarnai dunia kompetitif, rupanya game ini juga menyimpan beberapa kisah kelam yang cukup membuat bulu kuduk berinding bila dibahas. Lah kok bagaimana bisa gitu, game yang termasuk sangat populer, kompetitif, seru, dan pastinya membuat para pemain yang menjadi sangat kecanduan ini mempunyai kisah yang begitu kelam? Jika kalian masih penasaran, ikuti kisah kita yang akan membahas mengenai kisah kelam pada game Counter Strike yang satu ini. Dan ini dia videonya. Mungkin kalian yang sering baca berita di Reddit atau komunitas gamer luar, pernah mendengar atau membaca mengenai sebuah berita yang dimana ada seseorang siswa sekolah ditangkap pihak kepolisian lantaran membuat sebuah map yang sangat mirip dengan sekolahnya di game Counter Strike. Menarik gak sih? Jadi ceritanya nih pada sekitar tahun 2007, ada seseorang yang namanya tidak usah gue sebut lah ya karena mungkin agak menyinggung privasi dia gitu. Dia merupakan seorang siswa sekolah menengah atas di Texas yang diketahui sangat mengemari sebuah game yang bernama Counter Strike atau CS. Nah singkat ceritanya nih, orang ini tuh akhirnya tertarik untuk membuat sebuah map yang terinspirasi dari tempat dia belajar, yaitu sekolahannya di Texas. Dia membuat map di game ini nih yang hampir menyerupai keseluruhan dari sekolahnya, mulai dari kayak kantin, kelas-kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, lapangan, robinya, aulanya, dan mungkin sebagainya gitu. Nah siswa yang satu ini nih akhirnya mengupload karyanya di ranah internet mungkin dengan tujuan agar ada orang lain yang tertarik mencoba map buatannya. Kalau misalkan lu tau semua nih ya, gue tuh paling demen tuh download map kayak download mod itu di game banana yang anak-anak CS. Jaman dulu yang suka ngemod pasti tau web itu loh. Tapi ya untuk masalah yang satu ini gue gak tau sih di uploadnya dimana gitu. Tapi yang jelas dia mengupload di internet. Yang jelas ya. Nah kita lanjut lagi nih ceritanya pas dia sudah mengupload map dia di ranah internet. Nah asnya nih ya. Hal ini langsung diketahui oleh para pihak sekolahan yang langsung memanggil pihak kepolisian untuk mencari siapa dalang dari si pembuat map ini. Kenapa bisa begitu? Dan ini dia ceritanya. Sikatnya nih ya setelah pencarian, siswa ini akhirnya dibawa ke ruangan kepala sekolah untuk diinvestigasi lebih lanjut oleh para pihak sekolah. Jadi tuh ya di ruangan itu tuh ada pihak sekolah, orang tuanya dia, dan juga kepolisian gitu yang menjaga gitu. Perlu diingat nih ya, perlu diingat bahwa di negara sana sedang terjadi yang namanya trauma atas insiden penembakan sekolah atau yang biasa orang bilang school shooting. Pihak sekolah ini mengetahui bahwa game contest ride yang dia mainkan merupakan game dengan genre kekerasan yang memiliki sebuah objektif untuk membunuh lawannya dengan menggunakan senjata api. Dan pada map sekolahan tersebut, siswa ini membuat objektif dari gameplaynya yang menjadi bom mission. Yang orang sana tau bahwa bom adalah cikal bakal dari aksi teroris. Setelah dilakukan investigasi oleh polisi di kamar siswa tersebut, polisi tidak menemukan beberapa barang bukti yang sedapat menguatkan bahwa dia akan melakukan hal tersebut, alias hal terorisme tersebut gitu. Siswa ini menegaskan bahwa dia hanya membuat map tersebut karena dia sangat menghintai sekolahnya dan hanya terkesan iseng gitu loh. Lagi pula siswa yang satu ini juga didukung juga gitu oleh semua teman-teman sekolahnya yang menganggap orang ini tuh asik gitu loh. Sering bergaul dan juga gak pernah ngelakuin hal yang macem-macem di sekolahan gitu. Jadi setelah dia didukung oleh teman-temannya juga dengan laporan-laporannya gitu ya. Dan ya setelah diusut juga lebih mendalam, polisi akhirnya menetapkan bahwa siswa ini tidak bersalah. Namun pihak sekolah akhirnya mengeluarkan dia dari sekolahan. Dan ternyata dia itu bentar lagi mau lulus dari sekolahan. Dan lo bayangin aja, lo pengen lulus terus tiba-tiba dikeluarin dari sekolah. Itu sakit banget men. Ya emang sih ya kalau misalkan lo membuat sesuatu di saat yang gak tepat. Emang malah jadi senjata makan Tuhan sendiri gitu loh. Pengen bikin karya malah jadinya lo malah dituduh seakan-akan lo mau bikin aksi terorisme gitu. Dan ya lo sendiri bisa metikan dari insiden ini apa yang gak boleh lo lakuin. Nah jika tadi kita baru saja membahas mengenai sebuah insiden naas dari seorang siswa sekolah menang atas. Lalu gue akan membahas mengenai sebuah insiden yang motifnya sudah menjadi sebuah kriminal. Yaitu kasus penusukan oleh seseorang gamer yang terjadi hanya karena bermain game Counter Strike. Oke perlu diingat bahwa kisah yang tadi gue bahas dan kisah kali ini yang gue bahas merupakan kisah yang nyata. Jadi lo semua wajib hati-hati ya karena ini kisah nyata pak. Beneran gue. Pada suatu hari di tahun sekitaran 2010, ini gue gak ngarang loh ini emang beneran 2010. Para gamer Counter Strike masih menghujani banyak server. Nah disitu tuh ada sebuah match yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh kedua belah pihak tersebut. Insiden ini terjadi di saat beberapa ronde di dalam match game ini sedang berlangsung. Hmm jadi tuh di match tersebut nih ya ada seorang gamer yang tahu kalau ada seseorang lawannya yang gak sebanding gitu sama skillnya dia gitu. Karena ya lo tahu sendiri lah ketika lo menyadari bahwa lawannya sedang lengah. Nah apa yang lo lakuin kalau di game FPS apalagi game CS? Dia akhirnya membunuh lawan tersebut dengan menggunakan pisau. Anak Valorant, CS, atau semua lah pas ini namanya. Knaif gitu. Ini perlu diingat nih ya bahwa di pisau di game Counter Strike itu sakitnya luar biasa loh pak. Gak bohong. Lu yang mungkin lagi mood main bisa aja tiba-tiba jadi bad mood gara-gara cuma di pisau doang gitu. Nah singkat cerita nih orang yang di pisau tadi tuh emosian banget. Gue gak tahu sini orang bakal banting monitor lah. Atau mungkin dia marah-marah dan banting mouse cabut mouse langsung pasang lagi. Ya intinya gue gak tahu. Yang pasti dia tuh marah dan dendam banget sama gamer tadi yang udah pisauin dia gitu. Dan akhirnya orang yang kamuk dan dendam ini berusaha untuk mencari alamat dari si gamer tersebut dengan ya entah dengan cara apa gitu. Hingga sampai 7 bulan pencarian. Niat banget ya sebenernya. Ya akhirnya dia menemukan alamat rumah dari si gamer tersebut gitu. Orang ini yang sudah mengetahui alamatnya langsung bergegas pergi keluar kota untuk menemuinya. Sesampainya di rumah gamer tadi orang ini langsung masuk gak pake assalamualaikum ya kan. Masuk ke kamar dia liat ada gamer ternyata lagi main CS. Gak pake lama gak pake ababa. Orang tadi itu yang dendam banget nih sama gamer ini. Pisauin dia dengan cara sama persis seperti yang gamer ini lakukan di saat di game. Lalu ibu dari si anak ini mengetahui bahwa anaknya sudah tertusuk oleh pisau lalu bergegas menelpon polisi. Gak pake lama polisi langsung menemukan pelaku penusukan tersebut dan langsung menetapkannya sebagai tersangka. Yeh beruntung banget nih bagi si anak gamer tadi yang tertusuk oleh pisau. Hanya tinggal beberapa sentimeter lagi pisau tersebut bisa saja membunuhnya karena akan mengenai organ jantungnya. Tapi gue beneran gue mau nanya deh sebenernya apa sih yang bikin si pelaku nyari orang sampe 7 bulan terus berani gitu nusuk orang yang cuman gara-gara game CS gitu. Dan pada pembahasan di video kali ini yang terakhir gue akan membahas mengenai sebuah cerita yang secara turun temurun menghantui para pemain Counter Strike di jaman dulu. Gue sebenernya gak bisa ngasih tau kalau ini tuh merupakan kisah nyata atau tidak gitu. Tapi yang pasti di jamannya gue main game beginian ada sebuah kisah horror dari sebuah map di dalam gamenya yaitu map yang bernama CS Estate. Map ini mengisahkan mengenai sebuah misi penyelamatan beberapa sandra atau hostage di sebuah rumah besar yang biasa disebut sebagai real estate. Mungkin ini alasan kenapa namanya jadi estate. Sebenernya nih ya misi dari kedua belah pihak kalau misalkan kalian main biasa sebenernya nih ya cukup mudah bila hanya merupakan sebuah persenjataan yang dimana bila salah satu dari tim mereka habis maka gamenya akan dimenangkan oleh tim tersebut gitu. Tapi ya karena ada hostagenya objektif utamanya sebenernya hostage. Nah lalu nih ketika kita sudah mengetahui gameplay yang asik dan emang terkesan sangat action banget nih ya apa yang menyebabkan map ini menjadi horror gitu. Nah dari beberapa info yang gue dapet dari internet rupanya rumah besar yang agak sedikit kompleks ini. Mempunyai kisah mistis tersendiri gitu. Lalu pertanyaannya ya itu adalah bagaimana orang-orang di jaman dulu tuh tau kalau rumah ini tuh sebenernya pernah ada kisah mistisnya gitu. Lalu cerita ini dari mana gitu. Nah dulu nih katanya ada seorang player yang sedang masuk ke area permainan di map ini. Dia mengaku hanya seorang diri saja yang berada di map tersebut. Uniknya ketika dia masuk di game ini dengan map ini dan dia sedang sendirian di map ini lampu di semua rumah ini akan mati alias keadaan rumah akan menjadi sangat gelap gulita. Dan itu hanya akan terjadi bila kalian bermain sendirian tanpa bot, tanpa player lain, tanpa ya tanpa siapapun. Dan di saat itulah player ini yang mengira dia hanya seorang diri tiba-tiba menemukan sosok yang tampaknya bukan berasal dari Sandra di game ini maupun player lain yang masuk ke room permainan ini. Emang sangat mengerikan sepertinya. Emang ya kalau misalkan lu pengen latihan di map di sekitar sini gitu kan lu kan main sendirian. Tapi kalau misalkan lu lagi latihan tiba-tiba menemukan sosok ini. Ya menurut kalian gitu sosok apa ya gitu yang ada di jendela tersebut gitu. Nah jadi itu dia beberapa kisah kelam dibalik sebuah game yang biasa kita kenal di kalangan anak warnet. Kalian pada main game ini gak di warnet? Gue disini sebenarnya gak mau nakut-nakutin kalian sih ya biar kalian gak main game ini lagi gitu. Yang mau nostalgia tiba-tiba tau wah ini game ini peran ini gini 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 gini. Kisah kelamnya banyak gitu. Gak 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 gue gak maksud gue gak kayak gitu gitu. Gue hanya ingin berbagi info menarik aja kalau game ini tuh juga terdapat kisah horornya juga gitu. Gak cuma kayak game sebelah gitu. Nah ketika kalian sudah mengetahui kisah horornya, apakah kalian mempunyai kisah horor juga di dalam game CS? Kalian bisa komen aja di bawah dan mungkin cuma sampai disini aja video dan video. Pembahasannya, gue disini popular gaming. Terima kasih dan nantikan video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax